Terima kasih telah menonton Saya Bidan Yesi dan di konten papan putar Nah ini isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali terjadi Atau sering sekali ada di benak ibu-ibu semua Dan ada di DMnya Bidan kita Dan aku akan berusaha menjelaskan pertanyaan-pertanyaan anda secara random So kita coba putar ya Dan jangan lupa untuk subscribe Kemudian komen dan share Youtube ini kalau bermanfaat Jangan lupa lihat konten-konten papan putar lainnya juga ya Oke let's go Kita langsung putar dulu ya Hmm 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 Stop Oke Oke Cahaya di ruang bersalin Wow segitu pentingnya ya harus dibahas Oke kita bahas ya Tunggu dulu aku ada sesuatu yang harus aku ambil nih sekarang Wait ya Jadi Gabby Lanjut Thank you Gabby Nah Kenapa cahaya menjadi penting Jadi ceritanya begini Eh bukan deng gini gini dulu Aku tanya gini dulu Siapa kalau pas No 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 Tanya apa ya kok aku jadi bingung Wait 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 Gini gini pertanyaannya Kalau anda pernah melahirkan sebelumnya di ruang bersalin Di rumah sakit maupun di klinik maupun di tempat bidan Siapa yang ruangan persalinannya remang-remang atau gelap Ada nggak Kalau ada tulis komentar disini Kemudian tulis komentamu di kolom komentar Kemudian cerita di mana Oke Karena apa Karena rata-rata Apa namanya ruang bersalin itu terang benerang gitu kan Betul nggak Rata-rata terang benerang Lampu menyala dari sono-sono-sono-sono Kagak ada ruang bersalin yang remang-remang Gelap dan lain sebagainya Bener nggak Loh memang apa sih efeknya Memangnya gitu Jadi begini guys Jadi Dalam proses persalinan Salah satu hormon yang menyebabkan proses persalinan itu terjadi Yaitu kontraksi itu terjadi adalah Hormon oksitosin Hormon oksitosin adalah hormon Aku balik ya pernyatanya Hormon yang muncul di tiga fase kehidupan Yang pertama Pada saat Anda bercinta Kemudian yang kedua Pada saat Anda hamil dan melahirkan Yang ketiga Pada saat Anda menyusui Peran si hormon oksitosin pada saat Anda bercinta Ini adalah membuat Anda bisa orgasm Oke Dan merasakan nyaman ketika Anda bercinta Yang kedua Pada saat Anda hamil dan melahirkan Si oksitosin ini berperan sebagai kontraksi Jadi dia tugasnya untuk kontraksi rahim Sehingga di luar proses persalinan Bayimu bisa lahir Itu gara-gara si hormon oksitosin Yang ketiga Pada saat proses menyusui Hormon oksitosin ini fungsinya untuk ejeksi Atau untuk ngeluarin si asik Jadi Hormon oksitosin ini sangat-sangat penting Bagi kehidupan ibu Oke Nah cuman sayangnya Hormon oksitosin ini adalah hormon yang sangat memalu Itulah kenapa si hormon ini disebut hormon cinta Kenapa selain itu Karena si hormon ini seperti yang aku tadi bilang Akan muncul ketika Anda melakukan aktivitas seksual Nah pertanyaannya sekarang Pada saat Anda bercinta Biasanya Biasanya nih orang kebanyakan sih Walaupun kadang-kadang ada yang Sesekali lah gitu kan Ada gak diantara Anda Yang kalau pas bercinta Lampu nyala terang-benerang gitu kan Semua lampu dinyalain Ada gak? Aku rasa Kalaupun ada itu mungkin untuk variasi dan sesekali doang Rata-rata pada saat Anda bercinta Lampu remang-remang Tidak menyilaukan Itu terasa lebih nyaman untuk Anda Betul gak? Nah Kenapa? Karena Ternyata Sistem otak kita Ketika Apa namanya Ada cahaya yang menyilaukan Kortek ini menjadi nyala Nah padahal Kortek itu bagian Kortek dan neokortek Bagian dari otak bagian depan itu nyala Jadi otak logikanya nyala Nah padahal ketika oksitosin keluar Lalu korteknya nyala Oksitosin jadi redup lagi Dia jadi turun lagi Jadi oksitosin akan muncul dengan baik Ketika suasananya Cahayanya pun remang-remang Sama seperti Anda pada saat tidur Kalau kayak anak saya si Gebi Kalau tidur dia harus mati lampunya semua Dan dia baru bisa tidur dengan nyenyak Nah ketika aku nyerahin lampu Dia langsung Aduh gitu kan Sama seperti Anda ketika Apa namanya tidur Bagi Anda yang tidur Biasa lampunya mati Kemudian tiba-tiba dinyalain Apa yang terjadi? Tiba-tiba Menyilaukan Kemudian Anda pun merasa Waspada Ada apa sih? Dah pagi ya Kayak gitu Betul enggak? So Hormon oksitosin akan turun ketika Lampu atau ada cahaya yang menyilaukan Nah pertanyaannya Pada saat proses persalinan kan hormon oksitosin dibutuhkan Tapi Ruangan bersalinan 90% lebih Nyala terang beneran Memfasilitasi proses persalinan enggak? Berarti Kalau melihat sifat-sifatnya loh Berarti gimana? Tidak tentu saja Nah tetapi Bagi orang-orang tertentu Atau bagi provider Ketika lampu mati Kita akan menyulitkan kami Untuk melakukan tindakan Gitu kan Kalau tindakan itu Tiba-tiba dibutuhkan So Berarti harusnya gimana? Ngomongkah sama provider Untuk mati lampu? Ya silahkan Anda bisa ngobrol Anda bisa obrolin Di berplan Anda Atau Bisa juga Anda bawa Senjata ampuh Yaitu apa? Taraan Ini punya ya Debbie Ini Koya dari BT21 Ini Namjun punya Si Koya Jadi Biasanya Aku anjurkan ke Ibu-ibu Untuk bawa penutup mata Supaya apa? Karena kan proses persalinan Kadang-kadang bisa terjadi panjang Kalau misalnya ternyata Selama pas proses persalinan Selama Anda Kontrasi Anda di ruang bersalin Dan lampunya terang Beneran Kira-kira apa yang terjadi? Anda jadi stres Anda jadi panik sendiri Mau tidur gak bisa Lampunya nyala banget Padahal Anda kan tidur begini Lampu pas di depan Anda Menyilaukan sekali kan Tentu akan mengganggu Anda So Ini bisa menjadi pilihan Pasang aja Udah Pasang gini Nah Udah Jadi kalau misalnya Anda butuh Butuh mau Apa namanya Mau istirahat Udah tutup aja Nyaman Enak Gelap Dan tidak ganggu Provider Melakukan pekerjaannya Kalau pengen Kalau sudah selesai Buka aja Kalau Anda mau istirahat Tutup aja dulu Sambil Anda istirahat Oke Ini adalah tips-tips saya Karena apa Bener-bener deh Cahaya ini Kadang-kadang menjadi gangguan Si hormon oksitosin ini Untuk keluar dari Tubuh Anda So Sepenting itu ya Oksitosin Perannya Dan Berpengaruh itu Cahaya Di ruang persalinan Semoga menginspirasi ya Oke Thank you Dan Silahkan buka Konten-konten yang lain Di Papan Putar Atau konten lainnya Di Youtube channelnya Bidan kita Jangan lupa buat subscribe Dan share Dan komen Thank you Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Dadah Sampai jumpa